guys aku ini ada di apa overlook yang cukup keren sekali nih guys ini di pinggir jalan gini guys ya tapi kita bisa ada tempat space itu untuk ke mobil situ tapi sebelah sini kita bisa nah itu ada mas Toto sama Mbak Yanti lagi pacaran guys ambil kursi di situ itu kursinya yang lipetan tuh sama dia terus di apa duduk di situ berdua wow keren sekali nih guys ini apa pintri pintri overlook ini wow keren sekali tuh guys anda bisa lihat tuh ya wow go to sleep every night and what's it dreaming I wonder how come the sky sometimes hides behind the clouds maybe it's just like me a little bit scared of heights why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside it really makes me wonder yeah it makes me wonder rasanya adem gitu guys ya kalau di sini guys tuh guys aku buka sebentar ya mampung di belakang di belakang nggak ada ini guys siapa mobil guys tuh kan uh ada sapi-sapi di situ guys hehehe oh tuh guys tenang rasanya gitu ya di sini sepi nih guys nggak ada orang jalan di sini memang ini di desa ini guys bener-bener di desa ya begini ya oke guys ini saya sambil ngobrolin sesuatu yang sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan di sini ya oke guys ini saya sambil ngobrolin sesuatu yang sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan di sini sama salah seorang viewer disana Om Martin itu kok bisa rapi gitu ya rembut-remputnya apa memang dirawat terus apakah kalau memang ada aturan apakah ada sanksinya Om kalau tidak ini tidak mengindahkan aturan itu iya Anda akan apa dikenakan sanksi yaitu bayar tagihan itu jadi gini misalkan di rumah ini ya ini rumputnya dibiarin panjang terus nggak mau urus gitu nanti di ketegor kalau ditegor 123 tetap nggak mengindahkan itu nggak mau ngerjakan dipanggilin tukang potong rumput gitu nah nanti bonnya itu dikasihkan sama bapak ini ya punya rumah ini gitu ya udah Anda harus bayar kalau di Amerika Anda punya utang itu bahaya guys itu akan mempengaruhi kredit Anda karena di Amerika itu itu segala sesuatu itu boleh dibilang bayarnya dengan kredit ya guys ya kita berhutang ke bank jadi kalau Anda punya utang belum dilunasi Anda mau ngambil kredit di bank ya Anda nggak bisa beli sesuatu nggak bakal dikasih kredit sama bank-bank itu karena di sini ya sama juga di Indonesia juga begitu kan ya iya jadi kalau tapi kalau di Indonesia kan masih banyak orang penggambungan cash gitu kalau di Amerika enggak mereka itu kebanyakan ya pakai kredit beli-belinya beli apa mobil, rumah, atau apa segala macem gitu jadi kalau misalkan Anda punya hutang tidak terselesaikan, wah itu akan mempengaruhi kredit Anda jelek nanti akhirnya wuh, beautiful isn't it? waw, it's amazing guys hari ini luar biasa guys aku keliling-keliling jalan-jalan ini ke desa-desa ini wuh, mantap guys you and I we met a Tuesday morning sun high in the sky and I felt free you did your best and I ignored the warnings fair enough, I guess I didn't wanna see I wanted an adventure I wanted something new I gave you half my heart and figured there is just no trust in you fool you fool you, I will fool you I will fool you cause you're never gonna get the best of me use you, I will use you, I will use you until I am strong enough until I can break these cuts you and I we tried so hard to make it you promised me that you would never leave time and time again time and time again I knew you'd break it you said honey it's just the nature of my being I wanted an adventure I wanted something new I gave you half my heart and fingers ya itu rumah-rumah di desa kayak gitu guys wuh, enak ya mereka tuh, makan di luar sama saudaranya, sama temen-temennya gitu nice jadi, aturan itu dibuat ya agar supaya orang tidak bisa say na udele dewe ya guys ya jadi semaunya sendiri ya orang Jawa bilang say na udele itu artinya tidak bisa seenaknya sendiri untuk melakukan apa aja karena namanya bermasyarakat ya harus ikuti aturan yang sudah disepagatikan gitu guys makanya di Amerika itu kalau teratur itu ya pasti ada banyak aturan karena kemarin ada yang bilang wah Amerika banyak aturannya om ya ya iyalah kamu pengen negara maju ataupun tatanan pemerintahnya maju tatanan gak ya kayak siapa itu yang kerajaan di Jogja itu yang tatanan pemerintahan jadi kalau kamu ingin sesuatu yang bagus ya harus ada aturannya kan gitu makanya kalau dibuat aturan ya kan ya jangan marah gitu loh aturan itu dibuat untuk membuat masyarakatnya lebih baik gitu kecuali membuat masyarakat yang malah gak jadi baik nah itu perlu diprotes tapi kalau membuat masyarakat jadi baik gitu terus jadi semua teratur baik ya harus diikuti memang painful, memang sakit tapi kan endingnya kan makin bagus kayak gitu guys makin teratur tertata rapi tidak seenaknya sendiri semua ada aturannya kayak gitu nah ini guys di depan itu ada mobil itu ada untuk mesin potong rumputnya ada apa namanya yang pakai hand itu apa untuk ditaruh tangan itu untuk potong rumput juga itu nah jadi itulah yang tadi saya bicarakan kalau seandainya anda tidak mau potong rumput rumah anda maka ada jasa-jasa tukang potong rumput yang seperti ini yang artinya bisa memangkas rumput anda gitu ya dan ya mau tidak mau anda harus bayar itu dia punya apa bondnya itu anda harus harus selesaikan bondnya kalau enggak anda akan punya punya hutang gitu nah itu peralatannya seperti itu ya guys ya jadi kalau ini kan musim kemarau abis ini guys ya jadi kalau musim kemarau ini ini pasti banyak orang yang butuh seperti untuk potong rumput gini guys ya jasa tuh guys mobil minyak tuh guys kirim-kirim minyak keren ya di gambar-gambar gitu ya hahaha ini teman gua gas Franklin na moyang kes hola Franklin hola Martin muestas muy bien tu? muy bien gracias que hiciste ayer? ah youtube video videos para youtube videos para youtube donde? ah ah parkway floris parkway ah si bonita oh que bueno si que comer? ah si comi camarones camarones con? arroz arroz pescado pescado carne carne y tu lo vas a comer? delicioso eh? si si muy delicioso si momento a mi ok excelente gracias señor Franklin hahaha ini guys ini ada apa cucumber ada tomato terus ada apalagi tuh ada semangka wow mantep nih guys yuk gak komen? gak udah ini? ya komen ok ok guys ini hei Koko Koko hei Koko kamu gendut kamu ok guys aku mau kasih tau teman-temanku lagi yang lainnya mereka lagi berenang disana guys ya huh air manculnya guys ini udah mulai enak nih apa dirasakan suhu udara udah gak terlalu dingin gak terlalu panas gitu itu mereka lagi berenang disana yuk kita kesana yuk nah itu guys yang lainnya lagi pesta di apa sana yang lainnya juga ini lagi pesta di sini di apa di kolam renang i've had a really bad day dan what's up? oh you want this? huh? is that water food? huh? no it's not is this for you youtube? yeah say hi yeah ini teman-teman gua kasih kan we're done hey done? what's up? youtube famous follow my youtube what is your youtube? my youtube? my youtube is benmarco yt okay follow me on youtube follow my only fans at facebook.ly call me 540 he 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 nah ini malibu sama ada apa namanya strawberry sama raspberry kayak gitu dicampur sama malibu enak nih guys guys ini mereka kalau lagi kedinginan ini fireplace mereka guys disini guys bakar-bakar kayu disini kayunya tinggal dimasukin disini tuh sudah sip tuh ini gas sebuah mereka kalau mau setiap kedinginan habis berenang ya masuk disini dia guys tuh keren kan itu ada apa namanya dia punya apa propane untuk gas tuh ini kalau disini anget deh guys ya si mi amigo franklin si si senyor ha kuantu anjos aqui katorze anjos katorze anjos si uuuuuh mucho tempo si katorze anjos aqui in america gitu eee 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 wah nih gas enak nih ternyata ini masakan spanyol nih guys ya udang sama ada kayak bukan pete tuh guys tapi kayak mirip kayak pete tapi wuh enak sekali nih guys sayang tadi waktu bikinnya aku nggak ini nggak apa namanya nggak aku liput tadi jadi oke guys ini teman-teman pada main apa eee cornehole ini namanya guys tuh tuh mereka lagi lempar tuh Uuuuuh wuuuuh ha nearly ots Atau 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 Ini gantian guys mereka mainnya guys Itu kan cewek disini Terus yang cowok disana Habis cowok ngelempar itu Terus sekarang Sekarang yang cewek ini Hai Yang ceweknya sekarang Ngelempar Gantian kesana Oke We're redoing that one Atau 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 ini guys ada satu guys, ayam goreng guys enak, delicious nah ini guys, sambil saya jalan tuh kasih lihat tuh jalan pelan-pelan ya guys oh memang jalannya 30 miles per hour nice, beautiful isn't it look at that guys wow, sepanjang jalan ini dia punya bunga-bunga seperti ini guys tuh ada yang pink guys wow, keren ya guys ya wah, rupanya di jalan ini jenis pohonnya ditanam jenis pohon ini semua guys keren sekali terus cuacanya cerah lagi guys ya jadi seperti itu sebenarnya di Amerika itu ya sama aja manusia di dunia itu sama aja tapi karena sistemnya yang diterapkan itu bagus dan hukumnya berjalan misalkan ini satu contoh kan ada pertanyaan itu sering dilakukan om, di Indonesia itu sudah banyak aturan om sudah dibikin seperti ini kan begitu tapi sama aja om karena apa? karena pengawasannya satu contoh maaf, maaf nih ya maaf saya tidak menjelekan sesuatu saya memberikan contoh cerita aja tapi ini bagus untuk dibahas misalkan satu contoh ada oknum yang mau disuap kenapa mau disuap? karena ya itu tadi tidak ada namanya pengawasan secara ketat gitu tidak bisa yang melekat gitu jadi istilahnya itu ada peluang gitu loh kenapa orang itu mau melakukan sesuatu yang jahat? karena ada peluang tapi kalau udah dipepet guys ya kan? kalau udah dipepet semua ada kamera semua ada sesuatu yang fasilitas yang membuat orang tidak melakukan korusi maka itu tidak akan terjadi di Amerika lah seperti itu jadi orang mau melakukan kejahatan itu dia takut kenapa? ketika dia sudah ketahuan guys ya? itu namanya akan tercoreng dan itu akan terikot bahwa Martin misalkan contoh dia pernah maling gitu gara-gara melakukan manipulasi untuk uang ini bla 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 nah itu akan terikot ketika saya melamar pekerjaan nah itu menjadikan momok bagi orang yang mau menerima saya gitu guys oh Martin pernah nyolong nih gitu Martin pernah melakukan sesuatu hal yang tidak benar itu tercatat guys di catatan identitas saya gitu makanya orang disini kenapa tidak berani berbuat seperti itu? karena terikot di dalam histori kehidupan dia oke ini cuacanya cukup bagus dan enak untuk ngobrol karena cerah sekali guys dan mungkin Anda melihat kamera saya akan lebih jelas lebih detail gitu saya memang sengaja untuk bikin apa namanya sesuatu yang lebih real gitu ya seolah-olah Anda memang ikut saya di dalam mobil ini bersama-sama gitu Anda kan duduk di sebelah saya sekarang saat ini nah itu guys perumah-perumah disini seperti itu ya itu kalau Anda lihat oh mobilnya kok banyak di luar um ya kok gak takut dicolong gitu ya kembali lagi tadi saya bilang bahwa ketika kamu nyolong mobil itu udah dilaporkan ke polisi polisi lihat misalkan di lonok ini mobilnya hilang udah semua polisi itu melihat kamera itu oh itu mobilnya ada di sana dikejar langsung cepat sekali guys jadi tidak ada gunanya mencuri mobil di Amerika kalau ataupun ada itu biasanya orang-orang yang kena pengaruh drugs guys ya yang nekat yang boleh dibilang dia udah gak takut karena pengaruh drugs itu kebanyakan kan orang yang nyolong-nyolong mobil kayak begitu itu kan orang-orang kena pengaruh drugs kalau sadar kayak begini mikir dua kali gak berani dia nah itu guys coba lihat ya sebelah kanan itu kalau orang gelandangan mereka kalau minta-minta ya seperti itu dia tidak memaksa cuman paling cuman ya membawa apa seperti apa kardus ada tulisannya itu ada tulisannya itu homeless unless anything helps gitu ya need the food gitu hungry whatever something like that jadi saya gak punya rumah kelandangan terus apa saja yang kamu berikan itu sangat membantu gitu itu dia kalau saya lihat itu ada kursi kursi atau apa itu guys yang dilipat itu sama dia udah dia cuma pakai ada ember satu terus semua perlengkapan mungkin dia makan atau apa kayak gitu baju semacam itu guys ya kita gak tahu bisa jadi dia benar atau nah itu ada makanan tuh burger apa chick chick fillet sorry ada kayak tadi aku lihat bungkusnya chick fillet mungkin dikasih sama orang-orang disini itu ada kalau lihat guys kesian juga ya went for a walk with the stars last night did not believe that I would end up right lucky endings were not something Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton